Intro Berkesempatan mengunjungi kota pahlawan Surabaya, Wulan Guritno Akan mengajak kita juga nih kulineran disana Katanya makanan kali ini adalah seafood Kira-kira makan apa saja, seafood apa sih yang paling disukai oleh Wulan Guritno Langsung saja berikut liputannya untuk anda Intro Intro Bila kita tengah berlibur dan datang ke sebuah daerah Selain menikmati beragam budaya dan keindahan yang ada Nampaknya terasa kurang lengkap bila tidak mencicipi makanan di daerah tersebut Hal itulah yang dilakukan artis cantik Wulan Guritno Wulan yang kini tengah berada di Surabaya Tak ingin melewatkan untuk mencicipi kuliner lezat yang tersaji disana Ia pun memilih untuk menjajakan lidahnya dengan sajian beragam seafood segar Langsung saja simak liputannya hanya di Insert Pagi Hai pemirsa Apa kabarnya? Nih aku lagi di Surabaya, lagi syuting film The Perfect Dream Karena hari ini lagi libur syuting, break satu hari Jadi kita gunakan buat menikmati kota Surabaya Salah satunya adalah yang pasti kuliner ya Nah sekarang kita mau makan seafood Jadi nanti teman-teman yang ke Surabaya Mampir-mampir Terima kasih Dih fresh Fresh untuknya, sekali Karena dia enggak bergabung Direbusnya mungkin pakai apa ya Mungkin ada ya ramuan khususnya Bawang buti Bila sih rebus lo Soalnya Salah makan dari kita Bye Memanjakan lidah dengan sajian berbagai masakan laut bukan tanpa alasan. Dan rupanya seafood menjadi salah satu makanan favoritulan yang tak boleh dilewatkan. Maka tak heran bila ia begitu semangat ketika mencicipi berbagai sajian makanan, terutama udang segar yang memang sudah ia idam-idamkan ketika pertama kali menginjakan kaki di kota Surabaya. Seafood itu tuh maksudnya dia bagian dari daging-dagingnya juga tapi gak terlalu berat gitu. Kalau kita makan gak seberat kita makan daging atau ayam gitu kan. Terus makan seafood itu kita berasanya tuh seger gak enek gitu. Jadi I prefer seafood sih dibanding daging atau ayam. Tapi daging-daging suka juga. Jadi emang dari kemarin ingin makan itu. Dari kemarin bilang sama Mbak Amel udang yang cuma direbus aja yang gak berhubung gitu. Nanti cocolannya kan pasti ada tuh. Nah kemarin udah sempat gitu kita coba tapi gak dapet yang itu ya. Akhirnya diajak lagi hari ini ke pelabuhan seafood ini gitu. Suka semuanya sih kecuali ikan aku agak pilih-pilih gitu. Karena memang gak terlalu suka yang amis. Kan ada orang yang amisnya ikan itulah yang dicari gitu kan. Jadi aku harus pilih-pilih kalau ikan. Tapi sisanya the rest dari kerang cumi. Ada krab juga tadi kan? Ya krab kepiting semua, udang, suka semua. Aku telan udah loh. Tadi ada soun goreng karena aku suka banget soun goreng. Oke tadi favoritnya dari bulan adalah udang ya. Jadi kenapa kita gak diudang-udang sih makannya? Udang! Oke beginilah pemirsa kalau siaran sendiri ya. Ngomong sendiri, ngegimik sendiri, ngejawab sendiri. Oke terima kasih bulan Geritno untuk kulinerannya. Dan akhirnya nih pemirsa kayaknya saya harus pamit undur diri. Tapi untuk pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan. Ini ada sebuah kisah yang sangat inspiratif untuk kita semua yaitu Incredible Story. Yang hadir setiap hari Senin sampai hari Rabu jam 9.30. Jadi jangan lupa untuk disaksikan. Dan Insert Pagi akan hadir lagi setiap hari jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Hanya di TransTV milik kita besar. Terima kasih telah menonton!